Yang faham langsung dari Nabi SAW, juga tidak melakukannya. Lalu di belakang hari terjadi khilap diantara para ulama. Yang satu bilang, tidak apa-apa dikerjakan. Yang satu bilang, tidak. Karena Rasulullah tidak ada menyuruh, tidak ada menyetujui, dan tidak ada melakukan. Nah yang dalam keadaan seperti ini. Ini tinggalkan. Karena barangnya belum jelas. Itu maksudnya. Barang? Jelas. Sehingga diamalkan apa yang datang dari Nabi SAW itu. Masalah yang terpaksa diulangkan juga. Karena apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Yang halal itu jelas. Dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, ada hal-hal yang subuhat. Yang diragukan. Tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, apa petunjuk Nabi SAW dalam hal ini? Kalau terjadi hal subuhat. Diting, tinggalkan. Bukan dia bilang, yang penting baik lakukan saja. Tidak. Nabi bilang, Dia sudah selamatkan dirinya dan harga agamanya dan harga dirinya. Alhamdulillah. Segala hal yang subuhat, Maka di tinggalkan. Itu yang selamat. Ini petunjuk Nabi SAW. Dipertegas lagi dalam hadis yang lain. Siapa yang mengada-ada dalam satu agama ini yang tidak kami perintahkan. Yang tidak ada dalam urusan kami. Maka tertolak. Makanya intinya, jangan berspekulasi. Terima kasih.